Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Cinta Manuskrip Nusantara Cara baru mencintai Manuskrip Nusantara Teman-teman sekarang saya Ada dimana nih tebak ya Saya ada di rumah gadang Manderubia Di kabupaten pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat Karena saya ada di rumah gadang Maka kali ini saya mau Membicarakan manuskrip-manuskrip Di rumah gadang Kita lihat Saya akan bicara dengan siapa Stay tune Jangan lupa subscribe dulu Channel Cinta Manuskrip Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi nih Sama maestro Maestro Kebudayaan Minangkabau Pak Pram Selamat datang Selamat datang Di negeri sejuta pesona namanya Oh aduh Ini judulkan baru apa gimana Pesisi selatan itu judulkannya adalah negeri sejuta pesona Negeri sejuta pesona Kenapa ada pesona itu Pak Pram? Oh banyak sekali Karena pantainya yang indah Cantik Kebudayanya yang beragam Dan tentu saja Adanya Manderubia di ujung paling selatan Manderubia Manderubia itu apa Pak Pram? Satu gelar untuk seorang yang diakui atau dipercaya sebagai tipisan bunuh kandung yang ada di Minangkabau Bundukan doang itu konsep apa tuh? Konsep dalam sistem kekerabatan materilinial Yang menunjukkan Satu kuasa perempuan terhadap sistem Peranata sosial dan peranata budaya Yang menempatkan seorang perempuan menjadi Pengelola aset Penjaga budaya Di satu rumah dan tentu saja kaumnya Karena rumah itu menggambarkan satu kaum Di dalam sistem kekerabatan materilinial Jadi di Minang itu ini ya Posisi perempuan itu diangkat ke posisi tinggi-tingginya ya Pak Pram? Benar sekali Nah mereka itu tinggal di rumah gadang namanya ya Tempat yang kita Kita sedang berada di rumah gadang mandi rubiah Namanya di Di mana itu Pak Pram? Dalam Lunang Kebunan Besar Selatan Kira-kira Barat ya Kira-kira 200an ya 200an kilo dari Kota Padang 200an kilo Wah itu 200 kilo itu Banyak tuh yang kita lalui itu apa aja Pak Pram? Banyak sekali Kita baru Persona apa aja Kita bisa masuk ke Kawasan mandi Kawasan mandi Dan menelusuri jalan yang begitu baik Dan pemandangannya yang begitu indah Baru kita Masuk ke wilayah pesi selatan Yang juga melewati pinggiran pantai Yang begitu Apa Begitu menakjubkan Dan terus aja kita di Di Apa Dipilih Ya Pak Di Di apa Di Beri pilihan banyak Ragam kuliner Oh ya? Hasil tangkapan laut gitu ya Gule ikan Dan segala macam Masakan padang tapi Laut ya? Ya laut Nah ini Catat nih Ya biasa daging ya Biasa kan daging Rendang gitu ya Nah ini Makanan laut Gule kepala laut Indah ya Indah banget ya Pak Bram ya Indah dan Jalannya cukup baik Cukup baik Terima kasih kepada pemerintah Pemerintah Pak Asi ini Jalan begitu bagus Bayar pajak makanya ya Nah Kita ini lagi di Rumah Gadang Mande Rubiah Nah saya Saya penasaran Rumah Rumah Gadang Sendiri itu Sebetulnya Apa Hanya sekedar Rumah adat Atau ada Konsep tertentu misalnya Ya sesuai dengan namanya Rumah Gadang Gadang itu besar Rumah yang dengan Bangunan Relatif lebih besar Daripada bangunan yang lain Pada masa itu Dan tentu saja Mencakupi Besar pula Wewenang dan kebutuhannya Disana hidup beberapa Keluarga Dan dipimpin oleh Seorang Apa Ibu ya Ibu Tidak hanya persoalan Kaum Tetapi dia persoalan Harta pusaka Oke Harta pusaka Oleh karena itu Bunda kandung yang ada di rumah Gadang itu disebut sebagai Ambun Puro Apa itu Pak Prabang? Ambun Puro itu tempat Penyimpanan ya Tempat penyimpanan yang Yang mereka yang mengelola Hmm Jadi Yang mengelola Ada berarti Tanahnya itu tetap Asetnya tetap Tapi hasilnya itu Akan dikelola sedemikian rupa Sehingga kaum yang ada di Bawah naungan rumah gadang tersebut Mendapat Apa Mendapat Distribusi aset yang begitu baik Berarti kalau kayak gitu Saya membayangkan Perempuan-perempuan Minang itu Punya kecerdasan yang diatas Rata-rata ya Pak Prabang Untuk pengelolaan Untuk pengelolaan Manajemen rumah Tapi harus dibedakan juga Kang Sebetulnya Ada rumah gadang yang Khusus kaum Dan ada rumah gadang yang Memang tanda-tanda kutip Peninggalan kerajaan gitu ya Apa bedanya Bedanya Karena Selalu ya Selalu Bukan selalu Hampir Hampir saya yang temui di lapangan itu Rumah-rumah gadang Yang peninggalan kerajaan Berarti dia punya Wewenang khusus Dulu Pada masa itu Untuk Pengawasan pajak Perdagangan Misalnya Atau mengawasi Beberapa hal yang berkaitan dengan Sistem Kerajaan yang ada di Minangkabong Dan tentu saja Ini peran Peran dan fungsinya Sedikit berbeda Misalnya Berkenaan dengan Berkenaan dengan Pengelolaan Pajak Berkenaan dengan Pengelolaan Sistem distribusi Dengan Kerajaan yang lebih Besar Atau sistem Diplomasi Perjanjian Dengan kolonial Misalnya Oke Perjanjian pertambangan Emas Perjanjian untuk Apa Perdagangan Rempah Misalnya Itu peran rumah gadang Rumah gadang Berkeskerajaan Itu penting Oke Dan tentu Kaitannya dengan ini Satu lagi Saya lupa Dan ini penting Padahal ini Yang ini Yang kita akan diskusikan Bahwa rumah gadang Rumah gadang Yang saya sebutkan terakhir itu Adalah rumah gadang Yang biasanya Itu memiliki Peninggalan Benda segar budaya Tidak hanya berupa Keramik Benda-benda logam Gitu ya Tapi yang menarik Kemudian adalah Peninggalan warisan budaya Dalam bentuk tulisan Berarti rumah gadang Juga menjadi Pusat intelektualitas Masyarakat Minang Menarik Jadi di dalamnya itu Selain koleksi Peninggalan yang saya sebutkan Tadi Juga ada Warisan budaya Dalam bentuk tulisan Yang kita kenal Sebagai naskah itu ya Oke Tulisan tangan ya Pak Pram ya Seperti channel ini Cinta Manuskrip Nusantara Subscribe Subscribe dan komen Sebarkan Dan Jumlahnya sangat sedikit Memang Yang tersisa gitu ya Oh yang tersisa Kalau misalnya Kang Nida kan pernah Beberapa kali Kunjungi Minangkabau Kalau kita akan Menelusuri Hasanah Naskah itu Selalunya kan kita Berada di Surau-surau Surau-surau Nah ini Rumah Gadang Ya beberapa waktu yang lalu Ada Surau Simawang Surau Parak Pisang Surau Calau Tapi Kali ini Kang Nida bisa menikmati Pemandangan baru Bahwa Naskah Atau Hasanah Naskah Minangkabau Juga Selain di Surau Juga ada kalanya Kita temukan di Rumah Gadang Walaupun jumlahnya sedikit Salah satunya Yang penting itu adalah Rumah Gadang Mandi Rubia Dan nanti ada satu lagi Rumah Gadang Kerajaan Balun Di Solok Selatan Solok Nanti ketemu lagi Rumah Gadang Padang Lawe Di Kabupaten Damas Raya Damas Raya Di sana juga kita temukan Damas Raya itu dekat Ini Jambi ya Jambi Jadi Beberapa rumah gadang Yang saya sebutkan tadi Itu Memiliki koleksi Manuskrip Tetapi Ya tetapi Di antara rumah gadang Yang saya sebutkan tadi Rumah Gadang Mandi Rubia itu Yang memiliki jumlah Yang sangat signifikan Oh ya Kalau Solok Selatan Balun tadi Hanya satu manuskrip Kita temukan Di Rumah Gadang Padang Lawe Cuma satu Yang kita temukan Tapi Di sini Ya hampir 30 Kita belum tahu ya Kila belum tahu Kita masih Masih memeriksa Sebelum ke ini Ke Apa namanya Persoalan manuskrip Dan intelektualitasnya Yang saya pengen Pengen tahu juga Ini secara konstruksi Secara konstruksi Rumah Gadang Terutama di sini Di rumah gadang Mandi Rubia itu Ada apa aja Pak Prang? Ya Jelas Bangunan rumah gadang Itu ada struktur Utama ya Ada janjang Yang punya makna Filosofi sendiri Misalnya Ini tangga ini Ada dinding Ada dinding Ada ruang Di dalam Ada atap Ya Ada Apa namanya Bagian bawah ini Zaman dulu Tentu saja Bagian bawah ini Dipergunakan untuk ternak Untuk ternak Untuk ternak Zaman pada pada masa dulu Masa dulu Dan Kenapa kayu? Karena Sejak dulu Nenek moyang kita Sepertinya arif Bahwa negeri ini adalah Negeri yang lawan Lawan bencana Sehingga satu-satunya Bangunan yang relatif Tahan gempa itu Rumah gadang Kita ya? Karena Dia terbuat dari kayu Contoh misalnya begini Masuk kolonial Itu sudah memperkenalkan Semin kan? Semin Semin Lantas semin digunakan Begitu masif Di wilayah padang panjang Pada waktu itu Gempa di padang panjang Dan Hampir semua yang Yang berbahan Semin Semin bangunannya Itu roboh Kecuali Rumah gadang Kenapa bisa begitu Karena dia tidak Menggunakan paku Sesungguhnya pada masa itu Yang menggunakan pasak Pasak Bukannya kalau gak pakai paku Berarti kan tidak ada Yang merekatkan Yang merekatkan itu Pasak 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 Yang terbuat dari Hayu Ada hayu Macem-macem Yang kemudian Karena Ketika ada proses Goyang Gempas Macem itu Dia tidak lantas Kemudian Copot Tapi dia Semakin Mengeratkan Dia goyang Tapi Mengeratkan Satu sama lainnya Beda dengan Kemudian Kalau Beton Beton Dengan semen Dia akan Rubuh Tapi sesungguhnya Ada yang menarik Sebetulnya Tapi Sayang kita Tidak akan nampak Di rumah gadang ini Di suku Dalam kebudayaan Menangkabu itu Ada dua Kelarasan Yang sangat terkenal Namanya Caniago Bodhi Caniago Dan Kutopilia Itu yang Kemudian Membedakan Rumah gadangnya Itu yang Disebut Di Tambu Minangkabau Ya betul Tambu Minangkabau Menyebutkan Itu Jadi kalau Dia Caniago Itu terkenal Dengan Demokrasi Demokrasi Maka Lantai Di Ruang Rumah gadang Di bagian tengah itu Datar Nah Kalau Kutopiliang Dia Beranjung Beranjung itu Datar Sebelah sininya Ada sedikit naik Dan sebelah sini juga Sikit naik Semacam Pentas kecil Nah itu Di dalamnya Karena dia Punya Kelarasan Kutopiliang Yang satu Demokratis Yang satu Lawan Demokratisnya Yang satu Mempunyai Karakter Rumah gadang Seperti itu Yang satunya Tidak Tapi kemudian Ada justru Kita temukan juga Rumah gadang Rumah gadang baru Yang tidak miliki kaum Misalnya Ada orang kaya Merantok Orang Merantok kaya Dia pingin juga Membuat rumah gadang Di kampungnya Dia juga bisa Membuat rumah gadang Tapi Itu yang kemudian Membedakan rumah gadang kaum Dengan rumah gadang Milik Pribadi Nah Seperti itu Nah Kalau itu Saya lihat Di rumah gadang Mandirubia itu Ada Rumah kecil itu Apa itu Pak Pram Rumah kecil itu Namanya rangkiang 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 itu Tempat penyimpanan Hasil panen Lumbung Lumbung Oke Lumbung Nah ini sangat beragam Kalau Kang Nida nanti ke Solok Selatan Ada namanya Kawasan seribu rumah gadang Kang Nida bisa melihat Beberapa banyak video Tentang itu Tentang kawasan seribu rumah gadang Nah di depan Satu rumah gadang Minimal itu ada dua Rangkiang Minimal Rangkiang ada dua ya Ada dua Kenapa ada dua itu Pak Pram Satu Namanya Untuk Untuk keperluan kaum Yang satu lagi Untuk keperluan Anak dagang Selalu Mengisikan begitu ya Mengisikan begitu Anak dagang Misalnya anak dagang ada Musafir Dia butuh makan Ini nilai sosial nih Akan dicari Tapi sesungguhnya Jumlahnya sebetulnya tidak dua Sangat banyak ragamnya Ada namanya Kopuk Apa itu? Ya itu juga Rangkiang-rangki yang dibuat Untuk khusus Fungsinya masing-masing gitu Tapi relatif Lebih kecil Betulnya Tetapi minimal mereka punya Dua Dua ya Satu untuk pengelolaan Apa Kebertahanan pangan Di kaumnya Yang satu lagi Untuk Anak dagang Berarti Anak dagang Berarti orang-orang Yang Safir Orang datang Dan setelah macam itu Oke berarti ini Memperlihatkan Sikap keterbukaan Ya Masa minang Terhadap Sekitar Dan ada Ada tata caranya juga Untuk Mengakses Itu Ya Bundukan doang Di sebelah kanan Saya juga ada Ini apa namanya Ada Air Tempat Selalu Jadi namanya Cibu Seperti di surau Juga ada ya Surau Rumah gadang Jadi Pandemi Yang mengharuskan kita Cuci tangan Cuci tangan Cuci kaki Sebelum masuk ke rumah Jauh sebelumnya Orang Minangkabau Juga Arief ya Tentang itu Mau masuk rumah Cuci tangan Dan harus bersih Rumah itu bersih Kalau orang Jawa Ada ini Biasanya pakai Gentong Saya jadi ini Sebetulnya Suku bangsa Di Indonesia Itu Masing-masingnya Punya kearifan Yang begitu kaya Yang satu Dengan yang Kadang-kadang Ada kemiripan Dan prinsip Yang sama Sayangnya Hal-hal Seperti ini Sakatan Tidak pernah ada Jadi Praktiknya Tidak Berlanjut Dan tidak Ada pewarisan Yang begitu Baik Sehingga Ketika ada Informasi baru Harus cuci tangan Dan setelah macam Itu informasinya Dari luar negeri Padahal kita sendiri Konsep dan praktiknya Sudah ada Cuman Pewarisannya Transformasinya Tidak berjalan dengan baik Oke Ini menarik Sama dengan tadi Manuskrip Manuskrip juga Karena transformasinya Tidak baik Juga Kadang-kadang Banyaknya susah Terlalu abaikan Banyak yang tidak lagi Bisa membaca Nah Ini karena Sudah masuk ke ranah manuskrip Saya ingin tahu juga Selama ini Sekali lagi Saya bukan orang Minang Jadi saya banyak Manya Ini kan Yang saya tahu Itu kan Naskah-naskah Minang Itu Kebanyakan ditemukan Di surau Nah Sementara di sini Di sini itu Naskah juga Manuskrip juga Ternyata ada juga Di rumah gadang Nah Kira-kira Itu apa yang membedakan Itu Pak Pram? Saya kira Dengan surau Membedakannya adalah Kalau surau jelas Karena di sana Tempat Dinamika Termisi ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Tapi kemudian Rumah gadang Rumah gadang Yang memiliki koleksi Manuskrip itu Rata-rata memang Rumah gadang Yang punya akar Dalam tanda kutip tadi Kerajaan tadi ya Oke Yang punya kuasa Beberapa hal Di lingkungan Sekitar Di alam sekitarnya Lebih birokratis Lebih birokratis Dia sifatnya Jadi misalnya gini Rumah gadang Di Solok Selatan Rumah gadang Balun Itu punya manuskrip Yang isinya Tambo Yang panjang Tambo Tambo yang bercerita Tentang asal-usul Orang yang Membuka Wilayah itu Dan asal-usul Orang yang datang Ke wilayah Kerajaan Balun Di Kerajaan Padanglawi Juga demikian Di sana ada Satu naskah Yang juga isinya Tambo Historiografi Tradisional Yang isinya Juga mengisahkan Tentang asal-usul Daerah tersebut Nah saya kira Saya kira Menurut saya Hampir semuanya Itu sama Sebetulnya koleksinya Koleksi Rumah gadang Mandirubia Koleksi Balun Dan koleksi Padanglawi Cuman jejaknya Memang Tidak bisa Kita temukan lagi Kalau Naskah-naskah Kerajaan Seperti itu Biasanya Lebih ke Kebanyakan Ada naskah-naskah Tentang peraturan Hukum Nah kalau Di Mandirubia Gimana Sisanya kita temukan Sisanya kita temukan Ada satu naskah Yang berisi juga Tentang peraturan Distribusi Peran Perangkat Kerajaan Ada sebetulnya Sisanya kita temukan Dan Tentu Yang Membuat pertanyaan kita Kenapa ada Naskah Al-Quran juga Ada naskah Piki Ada tasawuf Jangan lupa Bahwa Pembagian peran Dalam sistem rumah gadang Dalam Tadak kutip kerajaan Tadi Ada mufti Ada imam Ada kati Ada bilal Yang semuanya itu Punya peran Keagamaan masing-masing Adat Dipegang oleh penghulu Dan bunuhkan doangnya Sementara Urusan keagamaan Di tangan Para Para Ulama yang saya Sebutkan dari perannya Katib Bilal Dan lain sebagainya Oke Dari manuskrip-manuskrip Yang ada nih Tadi Pak Pram Sempat menyebut Sekitar 30-an Yang menarik Apa Yang menjadi ciri khas Terutama di rumah gadang Bundokan doang Itu apa Pak Pram Yang menjadi ciri khas Tentu saja Yang saya sebutkan Rumah gadang Mandirubiah Padang Lawe Baluntuh Saya yang tertarik Iluminasinya 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 khas Jadi disini itu Ada manuskrip Yang punya Iluminasi Atau ragam Yang juga khas Di Balun juga demikian Naskah tambuhnya Juga punya Iluminasinya Sangat khas Di Padang Lawe Juga Sangat khas Walaupun sederhana Tapi menandakan Ciri khas Masing-masing Yang kemudian Kalau di Mandirubiah Tentu saja Manuskrip ini Manuskripnya sama Dengan yang lain Misalnya Akuan Tapi dia punya Iluminasi Yang kemudian Membedakan koleksi Dengan koleksi Yang di tempat lainnya Jadi iluminasi Itu hiasan Hiasan yang ada Di sekeliling manuskrip Biasanya untuk memperindah Memperindah Semacam Bingkai Frame Naskah-naskah yang biasanya Dipakai dalam kehidupan Sehari-hari Al-Quran Nazam Atau Sayir-sayir Hujian terhadap Nabi Jadi itu Digunakan Justru Karena dengan Ingin mengangkat Derajat Daripada manuskrip itu Jadi karena manuskripnya Isinya hal yang Mulia Maka harus diperindah Khutbah Jum'ah Idul Fitri Idul Adha Itu juga dihiasi Biasanya kalau khutbah Ada yang panjang juga Panjang Ada yang panjang Berapa panjang 3 meter 67 cm 3 meter 60 Mayan ya Belum begitu panjang Jika dibandingkan dengan Khutbah Bajelo Yang ada di Matuaye Pakandangan Itu panjangnya 5 meter 75 cm Terus Yang menarik lagi Yang saya sebutkan Terakhir tadi Punya iluminasi yang Sangat beragam Dan cantik Sepanjang itu Dan juga Khutbah Bajelo Yang ada di wilayah Damas Raya Di bekas kerajaan Dan Setiung Misalnya Itu ada Khutbah Bajelo Dua juga Keindahannya yang sangat luar biasa Oke Kondisinya sekarang Gimana Pak Praman Nah kalau ditanya Kondisi itu yang selalu Memprihatinkan kita Kalian lidah Jadi hampir semua tempat Itu sebetulnya Saya kira tidak hanya Terjadi di Sumatera Barat Tetapi di wilayah lain Di Indonesia Yang juga punya koleksi naskah Kebanyakan Karena umurnya Sudah ratusan tahun Naskah Sudah mendekati rusak Dan bahkan ada yang Sudah rusak berat Dan tentu saja Kerja ini perlu penanganan Kalau menyelamatkan isinya Bisa melalui pendigitalan Digitalisasi Tetapi untuk fisiknya Kertasnya tentu saya perlu Restorasi Dan ini selalu Apa Alasan lagu Nasid Yang Danai 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 Jadi Karena memang Ini era semakin maju Bahkan Sekarang Dengan era video Yang Sedang teman-teman Tonton ini Itu sebetulnya Sedang menisayakan Ini tradisi Teks itu Semakin hilang Jadi saya kira Kalau bukan kita Melalui channel ini Siapa lagi Ya Pak Bram Saya Mengajak Pemirsa Penonton Channel ini Channel yang sangat Bermanfaat Untuk mengetahui Kasana Tinggalan Atau rekaman Memori bangsa Yang merekam Peristiwa Kebudayaan Masa Lampau Yang kita bahas Untuk melihat Relevansinya Untuk kehidupan Masa kini Terima kasih Pak Bram Nah Ini Ada Banyak sih Pertanyaan Cuman karena Kita juga terbatas Saya mau Kira-kira Apa yang Harus Kita lakukan Terutama Untuk Menyelamatkan Naskah-naskah Manuskrip-manuskrip Yang ada Di rumah Gadang Mandirubiah Ini Mungkin Secara khusus Di situ Secara umum Di tempat lain Di Minangkabau Yang lainnya Di Indonesia Dan Itu saya kira Apa yang harus dilakukan Baik kita sebagai Masyarakat Indonesia Maupun mungkin Masukan untuk Pemerintah Indonesia Tentu saja Harus melakukan Bukan melakukan Tapi menemukan Relevansi Dari Manuskrip itu Untuk kehidupan sekarang Oke Tentu saja Sangat relevan Kalau penting pada Masa itu Pasti penting Untuk kehidupan sekarang Karena Pada dasarnya Masalah manusia Kan sama Cuman cara Penyelesaiannya Berbeda Enek moyang kita Sudah mengajarkan Pada masa itu Untuk menyelesaikan Masalah hidupnya Barangkali itu Bisa Kita contoh Untuk kehidupan sekarang Itu yang pertama Yang kedua Manuskrip itu Adalah bukti Konkret Tak terbantahkan Pernah ada Tradisi intelektual Pada masa itu Sehingga Kalau fisiknya Tidak diselamatkan Maka kita akan Kehilangan jejak Kehilangan Fakti Bahwa Negeri ini Adalah negeri Yang juga punya Tradisi intelektual Yang cukup maju Pada masanya Yang ketiga Saya kira Yang beri penting lagi Untuk Mengatakan Kepada masyarakat Banyak Atau hal layak luas Bahwa Masa manuskrip itu Masih bermanfaat Memanfaatkan Salah satu Bagian dari manuskrip itu Untuk industri kreatif Industri kreatif Misalnya Menjadikan iluminasi itu Menjadi motif kain Menjadikan Teks-teks terpilih Menjadi Terbitan-terbitan Sekarang Misalnya begini Kalau ada naskah Tiba-tiba Naskah ketemu nanti Sejarah Mandirubiah Nah itu Harus disegara Diterbitkan Suntingannya Media barunya Supaya Ingatan kolektif Tentang mandirubiah Terus berlanjut Sampai kapan Ini ya Dijaga Sampai beberapa generasi Dan itu Tentu saja bisa dipraktikan Di tempat lain Tempat lain juga Banyak manuskrip Yang begitu Penting isinya Itu harus segera Diterbitkan Suntingannya Harus segera pula Diterbitkan Alih media Baru Yang itu Bisa diperuntukkan Untuk generasi hari ini Generasi baru Oke Nah itu Jadi Mungkin Di antara teman-teman Bertanya Kenapa sih Tadi Pak Pram Sempat bilang Suntingan Suntingan Jadi Suntingan itu Adalah Sebuah Hasil kerja Dari Pengkajian Sebuah manuskrip Melalui pendekatan Metode filologi Jadi manuskrip itu Ditulis Pake Aksara dan huruf Yang kita gak pake Sekarang Nah kita sekarang Pake huruf latin Pake bahasa indonesia Bahasa inggris Nah maka dari itu Sementara Manuskrip ditulis Dengan bahasa-bahasa Yang lain Bahasa yang lain Bahasa melayu Bahasa jawa Bahasa jawa kuno Sansakerta Dengan hurufnya Macam-macam itu Maka kemudian Filologi berpenentuk Menjembatani itu Kita semua Filologi Kemudian Membaca manuskrip itu Menulis ulang Dengan Pake aksara latin Kemudian Diterjemahkan Kedalam bahasa Yang dibutuhkan Dipake oleh bahasa Sekiranya itu Pak Pram Makasih banyak nih Mudah-mudahan Pernaskahan di Minangkabau Makin maju Amin Dan juga Pernaskahan di Indonesia Juga semakin Jaya Makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh